Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang oke balik lagi bersama saya kembali ya pada siang hari ini saya mau hunting temen-temen ya pakai masker ya saya hanya karena saya lagi sakit ya lagi kurang enak badan jadi pakai masker dan pada siang hari ini saya mau hunting di sebelah timur dari stasiun tarik tentang hantik rata pilih logawa yang kabarnya hari ini memakai lokomotif fintech seri CC201 8334 tipe Semarang poncol Oke langsung aja ya ini bentar lagi logawannya lewat temen-temen dari stasiun Surabaya Gubung tujuan Purwokarto ataupun dari stasiun Jember nomor kanya 21 Oke temen-temen kali ini saya sudah berada di sini ya itu jembatan sungai berantas yang berada di sebelah barat dari stasiun tarik ini persiapan kereta api doho ya toh nomor kanya 404 dari arah stasiun Blitar tujuan Surabaya kota minta sedipan saya nantinya ya dan biasanya kereta api doho dan kereta api logawa itu perpapasan di sini temen-temen di sebelah sini kemudian dan logawa juga menggunakan lokomotif vintage seri CC218334 milik dipo Semarang poncol tapi senyalnya masih merah ya untuk kereta api doho kelihatan enggak mana ya senyalnya kita saksikan dulu aja kereta api logonya terlebih dahulu ya temen-temen ya benar lokomotifnya vintage set Oke teman-teman kereta api Doho dari arah stasiun belitar tujuan Surabaya kota ini menggunakan lokomotif seri CC201 7714 milik dibuat Sidotopo serta tadi log HW dengan nomor KA211 dari Jember tujuan Purokortoh lokomotifnya seri CC201 8334 dibuat Semarang Poncol ya biasanya emang di sini teman-teman papasanya Oke saya mau lanjut hantung-hantung lagi tapi pindah support ya kali ini enggak disini karena disini juga pohon banget Oke teman-teman kali ini saya sudah sampai di support hantung kedua yaitu di sebelah timur dari stasiun tarik disana stasiun tariknya nah di depan sana ada sinyal masuk ya dari pihak krian nah pada hari ini saya akan hantung teman-teman tadi kan kereta api Logawa dengan nomor KA211 dari stasiun Jember tujuan Purokortoh pakai lokomotif Vintax ya seri CC201 8334 SMC nah untuk momen keduanya ini saya menunggu kertapi 241 Seri Tanjung teman-teman yaitu dari arah stasiun Lempuyangan tujuan ketampang nah ada apa di kertapi Seri Tanjung kerapi Seri Tanjung ini membawa titipan atau kereta luar dinas mewah yaitu eksekutif new generation stainless steel ya milik kereta api Argolawu maupun kereta api Argo Semeru nah kita simak dulu ini kereta api 415 Doho dari stasiun Surabaya kota tujuan Blitar persiapan masuk stasiun tarik selamat menikmati 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 lokomotifnya dari sesuai 20398 11 milik deposito topo tumben enggak ada benderanya ya sekarang karena bulan Agustus biasanya tiang-tiang yang buat masinis untuk menuju kabin itu kan bisa dipasang bendera yang kanan dan kiri tapi enggak ada Oke kita lanjut teman-teman nah pada hanting kali ini saya akan hanting logawa tadi pakai lokomotif fintech dan Seri Tanjung pembawa titipan kereta eksekutif stainless steel new generasi dari lembuyangan tujuan Surabaya Pasar Turi ya dan nanti mungkin dilepas di Surabaya kota yang menuju ke pasar turinya ini mungkin milik rata api argolau temen-temen tapi kurang tahu juga karena argolau sekarang itu liverynya disamaratakan jadi kayak argos meru dan juga argos maaf jadi kayak laut daya jadikan liverynya itu pink sama biru temen-temen banyak kan ada ciri khas kan argolau itu dibawahnya kan warna merah demik seperti notif atau motif bunga-bunga gitu tapi enggak ada ini bisa meratakan jadi Mari kita tunggu ini jam 11.34 kereta api do ini tadi dimasuk dan Seri Tanjung masuk atau merintas langsung disini itu pada pukul 12.16 jadi sekitar 40-35 menit dan saya harus menunggu disini tapi enggak papa bentar lagi kereta api Sancaka ya sebagai video selanjutnya biar enggak boring ya Oke kita tunggu sementara kereta api Sancaka sambil menunggu kereta api Seri Tanjungnya ya Oke ini teman-teman kereta api Sancaka persiapan itu sinyal masuk stasiun Tarik Uda hijau semboyan lima dari arah stasiun Surabaya Kupeng tujuan Yogyakarta Oke kereta api Sancaka sudah melintas Oke kereta api Sancaka sudah melintas dan menyusul kereta api 415 Doho di stasiun Tarik ya jadi kereta api 99 Sancaka ini menyusul kereta api Doho di stasiun Tarik kereta api Doho yang tadi teman-teman disusul di Tarik ya dan saya akan menunggu kereta api Seri Tanjung Oh iya tadi saya rala teman-teman tadi kan saya nyongoknya eksekutif stilistil new generation ya tapi untuknya generasinya betul emangnya generasin membawanya tapi bukan kereta penumpang teman-teman melayangkan ini kereta makan ya M1 ya kabarnya ini milik kereta api Semeru teman-teman Argo Semeru Bima soalnya ini tahun pembuatannya 2024 ya capnya jadi mungkin kemungkinan ini memiliki kereta api Argo Semeru dan Bima teman-teman kalau argolau kan 2023 ya cap apa cap pembuatannya di nomor seri di pada kereta tersebut jadi ini kereta makan ya teman-teman dari stasiun lembuyangan tujuan pasar turi untuk keperluan asistensi rangkaian pada kereta api Argo bermuangkret mungkin ya jadi dikirim ke sana Oke saya tunggu atau Mari kita tunggu Mari kita tunggu kereta api Seri Tanjungnya ya sekitar 20 menit lagi setelah sancaka ini lewat jadi masih lama banget Oke teman-teman JPL 84 sebelah sana udah menutup persiapan kereta api 242 Seri Tanjung dari arah stasiun lembuyangan tujuan ketabang membawa luar dinas kereta makan M1 mungkin milik kereta api Argo Semeru ataupun Bima ya Uat-M1 keepsens3 Kini 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 kini?... Tapi harusnya malah untuk peduli besokanmari masukan kita ikin kini kini nengis 6 teman-mari, hari ini yang terjadi saya masukin agama baru-kini kini pasukan kini 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 taruh di belakang berarti dekat bagasi oke benar M12405 ini sepertinya melekat api Bimas Argo Semeru Tun punyanya kereta api Bima dan juga Argo Semeru ini dikirim sementara menuju ke depo SBI atau depo kereta Surabaya Paserturi mungkin tambahan asistensi untuk kereta berkuang mungkin kekurangan atau lagi dipasuk ke Balai Yasa Surabaya Kepulau kerawatan yang dikirim satu buat cadangan sekian dulu video dari saya tentang ganteng dua momen pada siang hari ini yaitu tadi Pak tadi siang ya setiap jam 11 itu kereta Pilogawa dan nomor Maka A21 dari Jember tujuan Prokorto pakai lekomotif fintech generasi kedua seri CC2018334 milik diwedeus Pramonjol setelah momen kedua ini tetapi 242 seri Tanjung dari Lomboyang tujuan dikirim ke Tampang membawa kereta luar Tindas Mew M1-2405 milik rakaian Rambiah ke-75 setelah selanjutnya generasi yang matap sih mari kita akhiri pada hari kali ini saya pamit tukar diri pada topi kulitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih siswa selamat datang bye bye